Saudara berbagai persiapan dilakukan warga dan pihak terkait untuk mengantisipasi kesulitan air di Kapanewon, Rongkop, Gunung Kidul saat nantinya kemarau datang. Pemasangan pipa baru sepanjang 2 km di Padukuhan Terpencil akan dilakukan untuk menjangkau puluhan kaka yang tiap tahun selalu terdampak kekeringan. Padukuhan Mojeng yang berada di Galurahan Pototayaan, Rongkop, menjadi salah satu daerah sulit air saat kemarau. 300 lebih warga dari 70 kepala keluarga terdampak saat datang kemarau. Warga hanya mengandalkan air tangki yang harus dibeli dengan harga hingga ratusan ribu. Sulit air di Padukuhan ini terjadi akibat debit air yang masuk ke wilayah pemukiman sangat kecil di musim kemarau. Berbagai langkah antisipasi pun dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan yang rutin terjadi ini. Warga dan berbagai pihak melakukan pipanisasi ke wilayah sasaran. Pipa dengan diameter lebih besar dipasang menyambung yang diharapkan bisa mengalirkan air dengan debit lebih besar dan menjangkau seluruh kaka di Padukuhan Mojeng. Pemasangan pipa ini diperakarsai oleh Baitulmal Hidayatullah atau BMH perwakilan Yogyakarta. Warga pun mengaku terbantu dengan program pemasangan pipa ini hingga sejauh 2 km menuju pemukiman. Warga yang terdampak dari kekurangan air itu cukup banyak, sejumlah 70 kakak. Setiap musim kemarau bisa mengeluarkan uang untuk membeli bahkan satu tangki kan harganya 150an. Pipa yang ada saat ini masih kecil ya, tidak memenuhi kebutuhan warga sehingga debitnya kecil. Harapan kami dengan kita ubah yang lebih besar dengan dimensi 2 in bisa memenuhi warga keseluruhan yang ada di sini. Kapanemon rongkop menjadi salah satu wilayah yang tiap tahun terdampak sulit air di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, Setia Budi, TVRI Yogyakarta melaporkan.